Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat pecinta tanaman Saya khususkan untuk pecinta bunga miyana Saya ingin memberikan tip tentang bagaimana caranya Kita bisa membuat tanaman ini rimbun dengan sangat cepat Ini tanaman saya usianya kurang dari 2 bulan Sudah gulat dan rimbun seperti ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah klik video ini Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat semua Dan terima kasih yang baru berjumpa dengan channel saya Yang belum subscribe silahkan subscribe Dan pastikan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian semua bisa mendapatkan notifikasi di berangkat Anda Untuk video terbaru saya Untuk membuat tanaman ini cepat rimbun dan cepat bulat seperti ini Sebenarnya sangat mudah Ini tergantung Anda Kalau cocok dengan video saya silahkan di like Kalau tidak cocok ya tidak apa-apa Trik yang saya lakukan adalah Yang pertama Saya sengaja menanam tanaman ini bercampur atau bertumpuk seperti ini Jadi kalau kita intip dalamnya Ada pot besar Agak besar Sedang Kemudian diatasnya ada petanggung Dan kemudian ada pot yang kecil Ini tapi sekarang sudah menyatu Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan Pokoknya ini sudah seperti ini Sudah bulat sempurna seperti ini Terus warnanya kita padukan Seperti ini Supaya Kalau kita Taruh di depan rumah itu Kelihatan Berwarna-warni dan Mendah tentunya Meskipun koleksi saya belum banyak Nah Maka Langkah yang pertama seperti itu Jadi Anda bisa melakukan Dengan cara bertumpuk Maka tentu saja ini ada beberapa ID Seperti ini Ada yang Seperti ini Ini beda lagi Dan Ini beda lagi Sebelah sama Nah Itu langkah yang pertama Untuk langkah yang kedua Yaitu menanam Ini satu pot Ini dengan Dalam satu pot Kita tanam beberapa batang Lebih dari tiga batang tentunya Nah Ini Maka Kalau satu batang Dalam satu bulan Menjadi Katakanlah Empat cabang Kalau empat cabang Kali empat cabang Jadi enam belas batang Tentu saja begitu Ini menurut saya Untuk langkah yang ketiga Tentunya Kita harus rajin Memotong Atau pruning Ini sudah saatnya Jadi ini baru beberapa batang Seperti ini Kalau sekiranya sudah Satu jengkal Ini silahkan dipotong Kemudian potongannya Jangan dibuang Sayang Kita tanam lagi Seperti ini Ini sudah panjang Ini waktunya memotong Semakin kita pruning Sambil kita pruning Kita bentuk Supaya bisa Bulat Langkah Yang keempat Pastinya Ini sebenarnya Langkah pertama Itu media tanam Yang kita pakai Jadi media tanam Yang kita pakai Itu harus Kayak akan nutrisi Media tanam Yang subur Media tanam Yang bagus Adalah media tanam Yang subur Dan sehat Tentunya Itu Sangat menentukan Karena seperti tanaman saya ini Belum saya pupuk Ini Kalau sudah saya pupuk Pastinya ya Daunnya bisa lebar-lebar juga Tidak kalah dengan tanaman lainnya Ini cuma satu batang Meskipun tanaman saya ini Sempat layu Pada acara 17 Agustus kemarin Dipinjam di lapangan Hampir mati Tidak kesiram beberapa hari Alhamdulillah sekarang Sudah pulih kembali Untuk langkah yang kelima Ini tidak kalah pentingnya Di antara langkah Satu sampai dengan empat Yaitu Dengan cara Pemberian pupuk Atau nutrisi Jadi tanaman ini Butuh nutrisi yang lengkap Ya setidaknya NPK Karena Nitrogen itu untuk Pertumbuhan daun Dan sebagainya Pospors Demikian juga Agar tanaman lebih kuat Lebih kaku Tidak mudah Goyah dan terkena penyakit Yang kalium sama Seperti itu Agar tanaman tetap sehat Adalah pemberian nutrisi yang lengkap Dan teratur Satu minggu sekali Atau paling tidak dua minggu sekali Harus kita berikan pupuk Atau nutrisi Dan mungkin Yang terakhir adalah Pastinya penyiraman Jangan sampai telat kembali Seperti Punya saya ini kemarin Karena Sempat Tidak disiram beberapa hari Sehingga Layu Dan Daun-daunnya pada Perguguran Ini Alhamdulillah Sudah boleh kembali Seperti ini Sahabat Kiranya itulah Yang bisa saya sampaikan Tip dari saya Untuk membuat tanaman ini Rimbun Dan Dengan cepat Semoga bermanfaat Akhirul kalam dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!